Sekarang ada mitos pemimpin gemoy gitu kan Bahwa seolah-olah pemimpin yang hobi joget Pemimpin yang mengemaskan, pemimpin yang lucu gitu kan Itulah yang harus layak kita pilih Karena dia merupakan cerminan dari anak muda hari ini Wah jangan mau dibodohi gitu Ini saya sebenarnya sangat sedih melihat tren fenomena gemoy-gemoyan ini Dia merasa bahwa James Z itu orang yang tidak peduli pada gagasan Jadi calon yang menonjolkan kegemoy-gemoyan Menganggap anak-anak muda yang duduk di hadapan saya ini Hanya peduli pada tampilan lucu-lucuan, viral-viralan Tentu ini pembodohan dan penghinaan pada akal sehat kita, pada naluri kita Jadi sekali lagi kita harus menolak itu Bukan pemimpin gemoy yang kita butuhkan Tapi memang pemimpin yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan untuk kemajuan kita